Kunci kontaknya ada di sini X lepas dulu untuk sebagai percobaan dulu dilepas dulu Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore rekan-rekan semua saudara sebangsa dan setan air kali ini kita akan mempelajari bagian kunci kontak ini awal mula kelistrikan dimulai dari sini dari kunci kontak jalurnya kemana dan kemana warna kabelnya seperti apa kita pelajari di sini ini pengetahuan sedikit pengetahuan dari saya untuk bagi anda yang ingin mengetahui jalur kelistrikan tentang di motor roda tiga ini melalui jalur kontak jalur kontak jalur kunci kontak motor roda tiga Oke disimak terus videonya mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemula khususnya umumnya para rekan-rekan driver motor roda tiga dimanapun anda berada Mari kita pelajari bersama ya tentang ini supaya tidak kesulitan nantinya kita harus pelajari dari sekarang jadi seperti like this kayak seperti ini bentuknya motor roda tiga Oke kita pelajari ini kabelnya terdiri dari kabel hitam kabel biru dan merah ini tidak berfungsi ini nanti VW stop engine beda jalur lagi sepertinya kayaknya perancangnya akan menyediakan code cut off dari mengambil dari sini nih VW stop engine nya oke lanjut nih sebenarnya untuk pengetahuan ini saya baru pertama kali ya saya pelajari dan mungkin saya akan membagikan kepada rekan-rekan semua ini saya isyaratkan becek lagi bro hujan gak berhenti-berhenti bro di pagi ini saya tadi keujanan juga lupa bawa jatuh hujan Oke lanjut terdiri dari tiga kabel ini berfungsi ya ini ini tidak ada sambungannya ini sip yang pertama kabel utamanya kabel utamanya itu kabel merah dia menuju ke untuk start awalnya dia ngambil mengambil dari aki dari baterai sebab ini arusnya DC motor ini dia akan mengambilnya dari baterai ini berfungsi dan menyambung ke sini pendek starter sini sebagai start awal ketika ini di dalam keadaan on maka kedua ini menyambung kedua kabel ini akan menyambung dan yang hitamnya ini akan ke CDI sini ini untuk men-standby kan CDI sebelum adanya trigger atau tombol starter itu kalau kita pencet maka dia dalam keadaan standby yang dua ini ini akan menyambung ke sini antara merah dan hitam hitam ke CDI merahnya ke mengambil sebagai start awal bias men-standbykan aki dan men-standbykan CDI nah terus apalagi dalam keadaan on ya dalam keadaan on ini menyambung misalnya ini dalam keadaan maka ini akan menyambung gua nih ini ini diingat-ingat ini tidak ada sambungannya mungkin perancangnya dulu akan mengambil dari sini ini sebenarnya adalah tombol stop engine nanti lain-lain lagi mempelajar tombol step-step kabel stop engine itu sudah ada videonya di tentang semua di jalur-jalur tombol sebelah kanan lampu-lampu dan elektrik stator lampu senja pokoknya ada di situ tombol tangan sebelah kanan selanjutnya dalam keadaan standby nih kemudian cara kerjanya setelah di elektrik stator ini skemanya skema dari mesin dari keadaan mesin op atau mati menjadi keadaan mesin menyala ini triggernya itu dari tombol stator ketika dipencet dia akan mengambil dari sini dan dua kabel ini kalau tombol statornya yang kuning strip merah kuning strip merah untuk lebih jelasnya di obok-obok saja di dalam channel itu jalurnya jalur stang tombol sebelah kanan kemudian ketika op ketika dalam keadaan mesin nah maka akan tombolnya diputus dari sini eh tombolnya kabelnya akan diputus dari sini pertemuan antara kabel yang hijau ini dia ada di dalam sana sambungannya di soket depan dia bercabangnya ada percabangan dari sini ada percabangan dia dua masuknya kedua ini yang di BCDI antara ada yang dari school dan dari stop engine yang ini dari sepul dan satu lagi dari tombol stop engine yang hitam tombol stop engine yang hitam strip putih dan biru strip putih agar pelabuhan putihnya enggak terang agar pelabuhan ini ke school yang biru dan yang hitam strip putih ke stop engine yang hitam di trigger sana maka ketika ke dalam mesin dimatikan diopkan dibalikan ke sini maka yang bekerja adalah ini yang mematikan yang dari spool harus dari spool yang biru strip di biru strip putih ke abuannya pokoknya biru strip putih lah kagok ngomongnya sama ketemu yang masa ini yang dari sini berarti ketika off maka dua kabel ini ditinggalkan dan menyambung sini yang masa menyentuh ke sini yang masanya menyentuh ke sini ke kabel biru strip putih sehingga mesin off nah ketika kita dalam keadaan panas ini yang terjadi pada motor saya ya ketika dalam keadaan panas maka ketika diopkan dia tidak langsung berhenti artinya masih ada arus yang perputaran itu dari magnetnya masih berputar jadi dia lambat berbeda lagi dengan tombol stop engine dia akan langsung secara spontan mesin mati sekaligus sip kebedaannya disitu ya dia mengkatnya dari sini mengkatnya antara jalur antara jalur yang dilih memotong jalur ini sekaligus dari ini jadi dua dia mengumum di tengah-tengahnya dipotong arusnya antara dari kunci kontak yang tombol yang kabel berwarna hitam tuh ini buka semua digigit-digit tipus ini ada tampak berdiginya oke selanjut yang disini di tengah-tengah dia memotong antara arus yang di apa yang di spul yang dari spul arusnya dan dari ini sehingga dia lebih spontan atau lebih apa lebih refleks lah lebih refleks itu dia perbedaannya jadi untuk kunci kontak ini sederhana saja ini juga ketika kunci kontaknya hilang dia tinggal sambungkan saja yang hitam dan merah ini maka motor tidak perlu panik maka motor akan menyala tidak ketika electric starter kalau tidak bisa di electric starter itu harus diengkol atau di kick starter tidak mempengaruhi semua jalur kelistrikan tidak tidak mempengaruhi ini lampu-lampu akan tetap hidup ketika malam semuanya jalur-jalur lampu akan menyala ketiga dua ini tanpa kunci kontak disambungkan yang merah dan hitam ini seperti itu sikat saja terima kasih atas waktunya mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan menjadi referensi atau ilmu dasar pengetahuan dasar untuk rekan-rekan semua mengembangkan lebih ahli lagi lebih baik lagi saya hanya tadinya sih untuk diri saya sendiri aja tadinya benar asli ini untuk bekal diri sendiri dan kemudian pada akhirnya saya wajib untuk membagikan ini apa yang saya rasakan di jalan itu sungguh merepotkan selalu sekali ketika saya tidak mengetahui dasarnya pun tidak tahu jadi sungguh merepotkan sekali istilahnya gugup lah apalagi kita biasa angkut di motor roda tiga ini sendiri Oke terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa di lain kesempatan sampai jumpa di tutorial berikutnya dari channel sebuah pekerja serabutan berbagai tips tricks di seputar motor roda tiga selamat sore selamat beristirahat bagi yang sudah selesai bagi yang belum selesai masih jas angkut masih narik hati-hati di jalan jaga kondisi fisiknya ini musim hujan bagi yang belum punya kanopia harus punya jas hujan ya kesehatan itu lebih utama wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin